Halo semuanya, apa kabar ya? Dan sebelumnya saya mohon maaf ya karena mungkin thumbnail dari video ini sedikit apa ya, mungkin kontroversial ya tapi sebenarnya justru, justru ya di video ini saya bukan mau mendiskreditkan framework ataupun orang-orang yang pakai framework, tapi malahan saya ingin sering sedikit tentang apa sih keuntungannya pakai framework, dibandingkan kalau kita terus coding semuanya itu dari no. Tapi ya meskipun kita sudah pakai framework ya, nanti saya akan berikan juga sedikit catatan-catatan ya yang penting mungkin yang perlu kalian ingat yes, framework bikin hidup kita lebih mudah, kita jadi lebih produktif tapi ada catch-nya, jadi ada sebuah catatan kecil yang nanti mungkin teman-teman harus ingat ketika menggunakan framework pastinya oke, nah yang pertama ya sebelum kita tuh masuk ke kenapa kita terus pakai framework ya, kita harus pahami dulu framework itu apa ya, jadi dari namanya itu framework artinya kerangka kerja, ya kan jadi seperti kita manusia itu kan ada kerangka kan ada tulang-tulang ya, kalau kerangkanya kuat maka kita bisa berdiri dengan kuat juga, jadi kira-kira seperti itu ya, jadi begitu juga dengan framework ya misalkan web framework ya, ataupun mobile framework, atau game framework, apapun itu ya, itu sebenarnya hanyalah apa ya kumpulan library, atau kode ya yang bertujuan untuk suatu tujuan khusus tertentu, gitu kan, kalau misalkan saya ambil di web framework ya, misalkan disana pasti akan ada untuk bagian atau kode yang untuk mengendal template misalkan ya, atau yang mungkin yang full stack framework misalkan untuk Django, atau Laravel gitu kan itu kan pasti ada yang untuk khusus untuk mengendal bagian atentikasi misalkan ya, atau yang lainnya nah jadi dengan seperti itu ya, maka kita tuh nggak perlu coding dari nol lagi, jadi kita tuh cukup bekerja di atas kerangka kerja tersebut atau di atas framework tersebut, ya makanya penting sekali bahwa si framework ini tuh harus solid dulu harus kuat dulu, sebelum kita tuh bisa membangun hal di atasnya, gitu teman jadi itu sedikit tentang framework ya, dan sekarang apa bedanya framework dengan bahasa pemograman? jadi biasanya, si framework ini pastinya dibangun dengan bahasa pemograman jadi, si framework ini biasanya itu hanyalah kumpulan-kumpulan kodo yang sudah dibuat dari bahasa pemograman itu misalkan PHP itu, misalkan ada Laravel kan atau misalkan Django ya, itu framework Django itu dari bahasa Python, terus dari Flash juga dari Python kan terus ada juga yang dari Ruby ya, itu yang terkenal itu adalah Ruby on Rails nah, framework itu ya, kerangka itu dibangun dengan bahasa dasarnya itu bahasa tadi ya, misalkan Ruby, Node.js, Python, ataupun PHP yang lainnya kan jadi itu bedanya, apa itu bahasa pemograman dan si framework si framework ini itu nggak mungkin ada kalau tanpa bahasa pemograman dasarnya kira-kira seperti itu oke, now, pertanyaan adalah kenapa kita harus pakai framework? ya, artinya, atau kata lain apa sih keuntungannya kita pakai framework? nah, sekarang, alasan pertama kenapa kita pakai framework adalah pastinya adalah development speed ya, ini penting sekali teman-teman ya yaitu kecepatan dalam kita melakukan development produk yang kita buat ya jadi, dengan development speed yang cepat itu artinya, aplikasi tersebut juga akan lebih cepat ke market ya, aplikasi tersebut juga akan lebih cepat ke klien ya kan, kan semua juga pengen cepat ya misalkan, saya kasih contoh kita tuh diminta membuat sebuah aplikasi, misalkan penjualan ya menggunakan PHP nah, sekarang teman-teman bandingkan gimana kalau kita buat si aplikasi itu tanpa framework misalkan, teman-teman tuh semuanya dari nol ya kita bikin indektor PHP, kita semuanya kita bikin nol koneksi database itu kita semuanya dari manual kan nah, atau yang kedua teman-teman coba pakai misalkan framework coordinator atau misalkan Laravel dan bandingkan kecepatan development-nya bukan kecepatan mengakses aplikasi sendiri ya tapi, kecepatan development-nya nah, dalam satu hari, apa yang teman-teman tuh bisa kerjakan dengan framework request dan respon ya, memberikan respon code yang sesuai gitu kan itu biasanya sudah di handle sama si framework-nya jadi, kita tuh nggak perlu memikirkan itu semua jadi, kita tinggal fokus kepada logik dari aplikasinya kita ataupun tampilan dari aplikasinya kita nah, dengan begitu, kita tuh menulis lebih sedikit kodoh dibandingkan kita tuh harus buat semuanya itu dari nol teman-teman nah, jadi dengan kita tuh menulis lebih sedikit kodoh ya dari biasanya ya, kalau misalkan kita tuh lakukan secara manual jadi, kita tuh menghemat lebih banyak waktu dikerjakan dengan lebih cepat sehingga kita bisa lemparkan ke pasar lebih cepat juga teman-teman nah, sekarang alasan ketiga kenapa kita tuh pakai framework adalah karena alasan security atau keamanan teman-teman ya apapun bidangnya teman-teman ya, misalkan di programming ya baik itu mobile app ya, ataupun web development ataupun game, misalkan apapun ya keamanan atau security adalah hal yang sangat-sangat penting dan krusial saat ini ya, pastinya kita tuh nggak cuma coding aja jadi, kita tuh juga harus memikirkan kira-kira apakah API ataupun apa, halaman yang kita buat ini aman nggak? ada nggak mungkin celah-celah yang mungkin akan dimanfaatkan sama orang nanti misalkan untuk menghack misalkan ya aplikasi kita, API kita nah, masalahnya teman-teman ya bidang web development itu luas sekali belum lagi kita harus belajar security-nya jadi, gimana kita menyiasatannya ya? coba teman-teman pikirkan kalau misalkan kita tuh harus bikin semuanya dari nol ya misalkan halaman ini harus kita bikin semuanya dari nol ya kita nggak pakai framework itu coba kebayang gimana susahnya kita tuh menjaga supaya fiturnya kita bikin jalan tapi juga harus aman, itu susah teman-teman nah, itulah salah satu manfaat yang kita bisa manfaatkan dengan menggunakan framework teman-teman ya karena biasanya ya untuk security, untuk keamanan itu yang basic ya, yang dasar itu biasanya itu sudah di handle sama framework itu sendiri jadi kita tuh coding itu bisa lebih tenang ya meskipun ya teman-teman ya jadi, ini penting sekali ya teman-teman pakai framework, itu bukan berarti 100% ya, 100% aplikasi yang teman-teman buat itu akan bebas dari bug bebas dari celah keamanan dan kita bisa ambil logika seperti ini anggap saja si framework itu adalah sebuah piano ya, sedangkan kita adalah pianisnya ya, jelek atau tidaknya melodi yang keluar dari piano tersebut bagus atau tidaknya didengar sama telinga itu bukan karena jelek atau tidaknya si piano tersebut tapi, bisa nggak kita makainya bisa nggak kita main piano kitalah si programmernya yang harus tahu gimana cara makainya dan gimana cara menggunakannya yang baik dan benar oke sekarang alasan keempat kenapa kita pakai framework adalah biasanya, pastinya ya framework-framework tersebut ya Laravel, Django, apapun itu ya di bahasa yang teman-teman pakai itu biasanya dibuat oleh orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang tersebut lebih lama dari kita, pastinya ya kan yang pastinya, hal-hal kayak tadi itu ya misalkan di bidang security ya itu kan pastinya sudah di handle sama framework itu sendiri ya yang membuat framework itu sendiri ya, pastinya mereka itu sudah punya pengetahuan yang lebih di bidang sana dan biasanya lagi teman-teman ya framework-framework ini ya, open source ini itu nggak cuma dikerjakan sama satu orang jadi itu ya, karena itu adalah proyek komunitas jadi kalau ada bagian-bagian apapun itu dimaintain sama komunitas sendiri kalau ada security issues ya, misalkan itu diperbaiki sama komunitas sendiri gitu kan, jadi langsung dirilis versi terbaru, misalkan seperti itu nah, itu ya, itulah manfaatnya yang kita bisa dapatkan ya dengan menggunakan framework teman-teman coba bayangkan ya kita tuh bikin dari semuanya 2-0 misalkan saya pakai bahasa Python kita bikin website 4-0, semuanya itu 2-0 terus nanti kalau ada misalnya ada keamanan, gimana? nah, jadi kan harus saya sendiri yang berbaik nah, itu makanya, kalau bisa saya sarankan teman-teman itu coba ya kalau misalkan belum pernah pakai coba pakai salah satu framework open source yang sekarang ini banyak ada sesuai dengan bahasa yang teman-teman pakai saat ini nah, yang terakhir ya kenapa kita tuh pakai framework adalah karena kita bisa pakai framework itu untuk belajar teman-teman ya jadi ingat ya saya nggak tahu gimana teman-teman pakai framework tapi ya, kalau buat saya sendiri framework itu nggak cuma buat saya tuh untuk apa ya? untuk produktif lebih cepat di bahasa tersebut misalkan saya membuat web app ya nggak cuma pengen membuat web app yang lebih cepat jadi tapi juga saya akan pakai kesempatan untuk belajar framework itu juga untuk belajar bahasanya sendiri teman-teman ya gitu ini penting sekali menurut saya bahwa si framework ini ya itu dibuat oleh mungkin orang-orang yang sudah lebih berpengalaman dari kita dan kita bisa belajar banyak dari framework tersebut ya teman-teman tahu bahwa kebanyakan framework saat ini adalah open source jadi teman-teman bisa bongkar kodonya teman-teman tuh misalkan ya kita tuh lagi apa bikin apa gitu kan terus teman-teman melihat sesuatu misalkan loh kok bisa gini ya gitu kan ini teman-teman tinggal bongkar kodonya oh ternyata dia tuh menggunakan objek oriental programming ya seperti itu misalkan nah jadi ini menarik sih sebenarnya mungkin teman-teman tuh gak sadari ya semakin sering teman-teman tuh pakai framework tersebut ya pasti teman-teman akan menjadi lebih baik atau lebih ahli di bahasa tersebut dan tergantung juga gimana cara teman-teman memakainya ya kan kalau misalkan teman-teman tuh cuman oke saya perlu fitur ini ya teman-teman tuh baca dokumentasinya sudah ikutin selesai kalau cuman gitu aja sih ya bisa aja tapi kalau saya sendiri ya kalau misalkan lihat sesuatu yang yang ketika pakai framework itu loh ini kok bisa gini kok dari mana asalnya ya nah itu biasanya tuh selalu bongkar kodonya sumbernya saya lihat saya ngerti oh ternyata oh simpel ternyata belakangnya belakangnya gak ada magicnya semuanya ternyata fitur bahasa sendiri jadi disana kadang-kadang saya tuh banyak belajar hal ya misalkan saya pakai jenggo ya saya juga banyak belajar fitur-fitur bahasa Python itu dari jenggo sendiri teman-teman jadi pakai framework gak cuman bikin kita development cepat tapi juga kita juga bisa belajar banyak dari kodenya sendiri ya nah dengan begitu kita menjadi lebih ahli di bahasa dasarnya sendiri teman-teman gitu nah sekarang ya saya ingin teman-teman menggarisbawahi ya mencatat beberapa hal yang akan saya sampaikan berikut ini tentang si framework ini ya jadi yang pertama adalah apakah kita harus pakai framework ya jawabannya adalah pastinya no yaitu big no jadi gak harus pakai framework kalau misalkan teman-teman lebih nyaman ya atau misalkan yakin dengan kemampuannya misalkan di bidang security tadi ya atau misalkan di hal lainnya itu ya silahkan silahkan pakai misalkan dari nol semuanya silahkan gak ada yang salah kok ya tapi biasanya kalau misalkan teman-teman nyari kerja ya itu pastinya di perusahaan-perusahaan itu mereka tuh pakai framework ya jadi jarang sekali misalkan mereka tuh harus ngerjain semuanya dari nol pasti jarang karena buat perusahaan-perusahaan itu adalah development speed penting sekali dan juga time to market juga penting sekali jadi kalau ditanya apakah harus pakai framework jawabannya adalah tidak tapi buat teman-teman yang belum pernah coba pakai framework sama sekali maka saya sarankan untuk mencoba paling gak salah satu framework yang ada di bahasa yang teman-teman pakai saat ini gitu catatan selanjutnya adalah yang penting adalah apakah ada garansi dengan menggunakan framework itu bahwa aplikasi yang kita bikin aman itu juga sama jawabannya adalah big no framework itu hanya akan menyediakan kita itu dengan kerangka kerja ya juga menyediakan mungkin fitur-fitur keamanan yang dasar buat kita selebihnya itulah tanggung jawabannya kita sendiri sebagai programmer untuk menjamin apa yang kita kerjakan itu aman jadi framework gak akan memberikan karansi bahwa hey kamu pakai framework ini ini aman 1% gak bisa seperti itu misalkan ya saya tuh pakai framework jenggo ya mungkin bisa dibilang salah satu framework yang dengan keamanan yang cukup tinggi gitu kan tapi kalau misalkan kodenya saya asal-asalan dan itu terjadi ya itu saya sering lihat juga kodenya saya juga banyak bugnya nah itu jadi gak aman jadi sehebat apapun frameworknya ya tetap hasil akhirnya itu ditentukan sama programmernya sendiri teman-teman gitu dan setelah lagi yang mungkin banyak ditanyakan sama teman-teman adalah bahwa kapan kita harus pakai framework ya kan apakah kita tuh harus belajar bahasa dasarnya atau harus hali dulu atau atau kita langsung aja pakai gitu kan jadi ini-ini juga terserah teman-teman mau seperti apa tekniknya tapi buat saya sendiri ya misalkan ketika dulu saya belajar jenggo misalkan saya tuh cukup oke dasar patternnya dulu nah setelah itu saya coba framework saya coba jenggo nah di jenggo misalkan saya tuh ketemu hal-hal yang oh ini maksudnya apa sih itu saya balik lagi ke python jadi seperti itu jadi balik ke python udah ngerti lagi balik ke jenggo dan langsung improve nah disana jadi saya tuh belajar juga improve di jenggo nya juga improve di patternnya sendiri jadi kita tuh semakin fasih dengan si frameworknya sendiri tapi juga sekaligus kita tuh improve di penggunaan bahasa dasarnya sendiri oke jadi itu ya yang ingin saya sharing sedikit kali ini teman-teman ya di penghujung tahun 2021 ini mudah-mudahan apa ya yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya jadi buat yang masih bingung ya apakah saya harus pakai framework atau enggak jadi mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban dari video kali ini teman-teman ya dan yang pastinya like video ini ya dan jangan lupa subscribe di channel Kuding dan setelah lagi pastinya saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu mendukung saya selama ini 2020, 2021 itu semuanya tuh yang ya mungkin tahun lalu ini cuma 1000 sub ya dan sekarang sudah 10.000 lebih dan itu adalah karena dukungan dari teman-teman semuanya yang bikin saya tetap semangat membuat video ya oke dan pastinya tidak lupa juga saya ucapkan selamat tahun baru 2022 ya semoga di tahun 2022 nanti itu sekarang lebih baik ya terus rezeki lebih lancar ya terus teman-teman juga semakin jago ya dan semakin semangat juga Kudingnya oke dan inilah video terakhir di penghujung tahun dan kita akan bertemu lagi ya di tahun 2022 see ya selamat menikmati